Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara pengukuran volume suatu benda yang bentuknya tidak beraturan. Nah, benda tidak beraturan itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Kalau benda beraturan seperti ini, mudah saja kita mengukur atau menghitung volume-nya, yaitu dengan cara mengukur panjang kali lebar kali tinggi, didapatkanlah volume. Namun, kalau benda yang tidak beraturan seperti ini, kita akan kesulitan mengukurnya, karena yang pertama bentuknya sendiri memang tidak seperti silinder, tidak seperti bola, jadi bentuknya sangat kacau seperti ini. Nah, cara yang paling umum digunakan orang yaitu dengan memakai gelas pengukur. Jadi, ini diisi air terus dimasukkan, kemudian air akan naik. Nah, seberapa kenaikan di situlah didapatkan volume dari benda yang tidak beraturan ini. Namun, saya memiliki suatu cara yang jauh lebih praktis, lebih cepat, dan lebih akurat, yaitu apa? Kawan-kawan bisa lihat di sini, saya sudah menyiapkan satu buah timbangan. Di sini saya memakai timbangan dapur, sehingga ketelitiannya mungkin bisa bergeser 1 atau 2 gram. Kemudian, di sini saya memiliki satu baskom air. Kemudian, saya juga memiliki satu buah alat penggantung. Alat penggantung ini terserah bentuknya seperti apa, yang penting dia nanti bisa menggantung seperti apa, nanti kita akan lihat. Nah, air di baskom sendiri ini tidak perlu ukuran, karena nanti kita akan jadikan dia 0, bagaimana caranya nanti akan saya tunjukkan. Jadi, gelas ukur ini di sini kita tidak akan pakai lagi. Nah, bagaimana caranya? Pertama, agar kawan-kawan tidak bingung, maka di masing-masing benda ini saya sudah tuliskan berapa masanya. Ya, kemudian untuk membuktikan masing-masing bahwa masanya ini seperti ini, kita akan timbang mereka kembali. Saya nyalakan dulu. Di sini 353 gram, kita lihat apakah dia benar. Oke, sudah benar 353 gram masanya. Kemudian yang ini adalah 703. Kalau dia menunjukkan 702, seperti saya bilang 1 gram, itu dimaklumi saja ya. Oke, sudah tepat ya, 703 atau 702. Kemudian ini adalah 147. Ya, sudah tepat, 147 gram. Baiklah, sekarang waktunya mengukur volume. Untuk mengukur volume ini, maka kita siapkan air dan baskom di atas timbangan. Lalu, kita akan nolkan dulu dengan cara memencet tombol tear. Baik, sudah nol. Sekarang, kita akan gantung benda yang mau kita ukur volumenya ini. Memakai gantungan yang sudah saya siapkan. Perhatikan ketika menggantung benda yang mau diukur volumenya, dia harus melayang bebas ya. Dia tidak boleh timbul di permukaan air, tidak boleh juga tenggelam sampai ke dasar baskom. Sekarang, bisa kita perhatikan berapa pertambahan massanya di situ, yaitu 130 gram. Nah, kalau terjadi pertambahan massa sebesar 130 gram, maka dengan mempertimbangkan bahwa massa jenis atau density dari air adalah 1 kilogram per liter atau 1 gram per cc, maka kita bisa menyimpulkan bahwa volume dari kubus ini adalah 130 ml atau 130 cc. Sekarang, kita akan buktikan memakai penggaris apakah benar bahwa volume kubus ini adalah 130 cc atau 130 ml. Sekarang, kita akan ukur dengan memakai penggaris. Sebenarnya kubus ini memang sudah saya pesan ke bengkel bubut dengan ukuran 2 inci x 2 inci x 2 inci. Sehingga kalau kita konversikan menjadi metrik, maka dia menjadi 5,08 x 5,08 x 5,08 sehingga volumenya didapatkan 131 cc atau 131 ml. Ternyata sangat dekat dengan hasil yang kita dapatkan dengan timbangan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengukur volume benda yang tidak beraturan di sini. Caranya tentu saja sama, kita akan menggantungnya. Baiklah, terlalu rendah jadi dia tidak boleh tenggelam seperti ini maka dia akan mendapatkan pembacaan yang salah. Maka ini harus saya tinggikan dulu. Baik, sekarang dia sudah melayang di air. Berapa volumenya? Ya, ternyata kita bisa mendapatkan langsung volumenya adalah 95 cc atau 95 ml. Mudah sekali bukan? Sekarang kita akan mengukur volume dari benda yang tidak bisa tenggelam ya, kawan-kawan. Contohnya ini Oh ya, kita akan kembalikan dulu ke 0 ya karena tadi airnya sebagian nempel di sini sehingga tidak menjadi 0 lagi. Kita pencet tombol tear sehingga dia menjadi 0. Baik, benda ini adalah memiliki masa jenis yang lebih kecil daripada air sehingga dia tidak bisa tenggelam Perhatikan Sehingga kalau kita masukkan dia tidak bisa dalam posisi melayang seperti kedua benda ini tadi. Maka untuk mendapatkan volumenya kita akan paksa dia untuk melayang. Bagaimana caranya? Di sini tadi sebetulnya sudah saya siapkan lubang kecil untuk menusuknya dia maka saya memakai kawat ini untuk memaksa dia tenggelam ya, kawan-kawan. Kemudian saya akan ganjal agar stabil. Ingat ya tetap dia juga harus seperti melayang tidak boleh timbul di permukaan air tidak boleh tenggelam. jangan juga tenggelam terlalu dalam karena volume kawat akan menjadi terukur. Baik di sini kita bisa mendapatkan nilainya meskipun kurang stabil mungkin kawan-kawan penasaran ya logikanya bagaimana kok bisa mengukur volume dengan cara seperti ini. ayo saya coba jelaskan di papan tulis. Sebelum kita lanjutkan mungkin kawan-kawan ada yang bertanya-tanya Pak sebetulnya timbangan ini mengukur berat atau masa sih? Kawan-kawan benar bahwa ini adalah sebetulnya untuk mengukur gaya berat ya. akan tetapi akan tetapi apabila dia dipakai di permukaan bumi di mana rata-rata ketinggiannya adalah 0 meter di atas permukaan laut maka barang ini bisa dianggap mengukur masa juga. Nah sekarang kita akan lanjutkan apa yang terjadi dalam percobaan kita tadi. Tadi kan saya memasukkan air ke dalam baskom anggaplah ketinggian air semula tadi setinggi ini kemudian saya memasukkan suatu benda ke dalam air akan tetapi benda tersebut melayang tidak tenggelam tidak juga terapung dan oke ini saya gantung ya sehingga dia tidak tidak tenggelam lalu ketika kita masukkan benda ini ke dalam maka terjadi perubahan level air ya nah perubahan level air ini sebesar kita anggap V1 kemudian benda yang kita celupkan kita anggap volumenya adalah V2 maka sudah jelas bahwa kalau kita memasukkan barang ini maka volumenya pasti pertambahnya sama yaitu disini artinya V1 sama dengan V2 ya kemudian ketika kita memasukkan barang ini ya ditimbangan ya itu terbaca angka sebesar ya yang benda kubus tadi sebesar 130 gram nah apa yang terjadi kenapa terbaca 130 gram jadi jadi gini ketika kita memasukkan barang ke dalam air lalu kita buat dia melayang maka kita buat barang ini seolah-olah masa jenisnya itu sama dengan air yaitu 1 gram per cc maka ketika dia terbaca disini yang terbaca adalah masa air nah karena masa air sama dengan 130 gram maka kita bisa bisa mengkonversikannya menjadi volume yaitu 130 cc atau mililiter ya cc ini adalah singkatan dari cubic sentimeter ya dimana ml adalah mililiter jadi sama saja nah dari sini kita bisa langsung mendapatkan bahwa V2 ini kan V1 kan tadi sehingga V2 karena V2 sama dengan V1 adalah 130 cc juga nah demikian sangat mudah bukan baiklah kawan-kawan sekarang kita sudah tahu bagaimana cara mengukur volume benda tidak beraturan dengan mudah yaitu dengan memakai timbangan dan air dan alat gantungan sekarang untuk melatih otak kita silakan kawan-kawan hitung berapa masa jenis masing-masing benda ini data semua tadi sudah kita dapatkan selamat menghitung jangan lupa tulis di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati